Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Hari ini? Sehat ibu Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa Ketua kelas, selamat menikmati Duduk siap, berdoa mulai Duduk siap, berdoa selesai Ya ibu absen dulu ya Dari ini siapa yang berdoa selesai? Sayur Bagaimana? Ipin Taman? Taman santong Taman santong Sakit dulu Sakit apa? Taman santong Panas Panu Sudah berapa hari? Tiga bulan Oh kalau udah empat hari Kita jemuk bersama-sama ya Ada lagi yang gak masuk? Siapa hari ini yang puasa? Yuk Puasa penuh apa setengah hari? Penuh Ya bentar Puasa itu wajib ya hukumnya bagi imat islam Sekarang kita akan mempelajari tentang Pergerakan 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 yang ada di bumi Bagi kehidupan di bumi ya Ada dua pergerakan di bumi Yaitu rotasi bumi dan revolusi Bumi Sekarang perhatikan gambar yang ada di KKS kalian ya Yang ini Ini ya Ini gambar matahari Dan yang ini bumi Disini dijelaskan bahwa Sinar matahari mengenai permukaan bumi Pada wilayah yang luas Yang sini juga Yang wilayah luas Yang ini wilayah yang sempit Ini matahari menyinari bumi ini hanya sebagian Yang sebagian terjadi siang hari Dan sebagian terjadi malam hari Untuk lebih Dijelaskan Lebih lajimnya lagi Masa ini Kita akan melakukan praktikum ya Karena ibu guru membagi dua kelompok DST Deverdinah dan DINUR Kelompok 1 Duntung dan DEPIT ya Kelompok 2 Buka halaman Terakhir ya Terakhir Ayo Deverdinah dan DST Melakukan praktikum sendiri ya Siapa yang menggunakan global? Ya Senternya Dan yang satu adalah Ibu guru bacakan ya Maka langkahnya Senter diibaratkan sebagai matahari Sedangkan global diibaratkan sebagai bumi ya Ya bu Ya Sinali bola dunia dengan Senter Bentar ya Ibu guru matikan namanya Hih takut tuh Seperti ini Misalkan Kalau mendekat Biar kalian tahu Ya bu Sekarang Pegangulah bola dunia Seperti pada gambar Gambarnya seperti ini Terus Perlahan-lahan Putarlah Berlawanan arah jarum jarum Seperti itu ya Ya Kelompok 2 sudah tahu? Sudah 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 ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Bagaimana posisi matahari Selama pengamatan Tolong jawab Nomor 2 dan 3 Kelompok 2 Bagaimana posisi bola dunia Selama kamu amati Posisi bola dunia Selalu berputar Pada borosnya Yang ketiga Yang ketiga Bagaimana Pertama gerakan bola dunia Terhadap cahaya Yang diterimanya Gerakan bola dunia Berpengaruh Pada cahaya Yang diterima Yaitu Bagian yang terkena cahaya Akan bergantian Atau Dengan kata lain Sebagian bola dunia Terkena cahaya Dan sebagian lain Tidak terkena cahaya Benar sekali Posisi matahari Itu selalu tetap ya Anak-anak Yang bergerak adalah Bumi Ya bergerak Setelah rotasinya ya Sekarang Ibu-buru jelaskan Tentang rotasi bumi Rotasi bumi Adalah Pergerakan bumi Mengelilingi matahari Seperti yang Dicontokan tadi ya Bumi Berputar Berputar penuh Membentuk Pelikaran 360 derajat Selama Waktu Selama waktu 23 jam 56 menit ya Atau bisa dibulatkan 24 jam Setiap Setiap bumi Berputar 1 derajat Membutuhkan Waktu 4 men Sehingga Bila 5 Bumi Berputar 15 derajat Maka Maka Membutuhkan Waktu 60 menit Atau 1 jam Dampak Dampak Rotasi bumi Bagi kehidupan Yang pertama Terjadinya Siang dan Malam Seperti yang Sudah dipraktekkan Tadi Yang terkena Matahari Mengakibatkan Yang terkena Matahari Mengakibatkan Si Si Yang membelakai Matahari Terjadi Malam Jika Bumi Berputar Selama 24 jam Maka Jumlah siang Dan jumlah malam Berturut-turut Selama 12 Jalan Yang kedua Yaitu Perbedaan Waktu Berbagai tempat Di muka bumi Seluruh Permuka bumi Dibagi Menurut Garis Lintang Dan garis Bu Garis Lintang Adalah Garis Garis Yang Garis Imajinasi Yang sejajar Yang Membentuk Yang sejajar Dengan Garis Tengah Katunistiwa Seperti ini Sedangkan Garis Lintang Adalah Garis Yang Menghubungan Kutub utara Dan kutub selang Selang Seperti yang Gue Diklaskan Selama 1 derajat Bumi Membutuhkan Waktu 4 menit Sedangkan Setiap 15 derajat Maka Akan Membutuh 1 jam Sehingga Sehingga Bumi Selama 1 jam Itu Selama Bergerak 15 derajat Itu Membutuhkan Waktu 1 jam Sehingga Indonesia Terletak Pada 95 derajat Hujur Timur Sampai 141 derajat Hujur Timur Sehingga Indonesia Dibagi menjadi 3 3 3 wilayah Waktunya Yaitu WI Atau Ditingkat WITA WIT Satuan Waktu Ini Terletak Di Grand Bridge Atau Di Negara I Yang Berdasarkan Padat Dengit Main Time Atau Dizikat GNT Yang Ketiga Adalah Gerak Semua Harian Matahari Waktu Siang Hari Kita Merasa Panas Bumi Itu Seolah-olah Berputar Eh Bukan Maaf Matahari Itu Seolah-olah Berputar Di Atas Kita Sedangkan Matahari Itu Adalah Ketal Yang Berputar Adalah Bumi Sehingga Dinamakan Gerak Semua Harian Matahari Yang Keempat Perbedaan Percepatan Gravitasi Di Buka Bumi Percepatan Gravitasi Di Tempat Kutub Lebih Besar Daripada Di Sekitar Kapus Tiwa Karena Jarak Permukaan Bumi Di Kutub Lebih Dekat Kampus Bumi Akibatnya Berat Yang Dekat Kutub Berbeda Lebih Berat Yang Di Kutub Seperti Itu Ya Anak Sekarang Ibu Guru Sudah Menjelaskan Tentang Rotasi Bumi Sekarang Anak Anak Catat Tentang Tentang Dapat Rotasi Bumi Dan Proses Rotasi Bumi Itu Sendiri Dan Menggunakan Kata Batu Dan Penggunaan Tanda Baca Yang Benar Ya Anak Nanti Salah Satu Dari Kalian Membacakan Kedepan Ya Gimana Sudah Oh Dewit Ternyata Sudah Silahkan Kedepan Ini Dibacakan Ya Rotasi Bumi Akibat Pergerakan Bumi Bagi Kehidupan Di Bumi Bumi Memiliki Pergerakan Yang Disebut Rotasi Bumi Dan Revolusi Bumi Dari Kegiatan Pergerakan Di Bumi Tentunya Akan Terjadi Beberapa Dampak Perputaran Bumi Pada Korosnya Disebut Rotasi Bumi Rotasi Bumi Ini Mengakibatkan Seolah-olah Matahari Bergerak Dari Timur Ke Barat Terbit Dari Timur Dan Tenggelam Di Sebelah Barat Akibat Dari Rotasi Bumi Satu Pergantian Siang Dan Malam Permukaan Membelakangi Matahari Mengalami Malam Dua Perbedaan Waktu Berbagai Tempat Di Muka Bumi Seluruh Permukaan Bumi Dibagi-bagi Menurut Garis Lintang Dan Garis Bunjur Garis Lintang Adalah Garis Imajinasi Yang Sejajar Dengan Garis Tengah Katolistiwa Sedangkan Garis Bunjur Adalah Garis Yang Sejajar Dengan Garis Tengah Kutuk Tiga Gerak Semuh Harian Bintang 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 Termasuk Matahari Yang Tampak Bergerak Sebenarnya Tidak Bergerak Akibatnya Rotasi Bumi Dari Arak Barat Ke Timur Bintang Bintang Tersebut Dapat Tampak Bergerak Dari Timur Ke Barat Perbedaan Percepatan Gravitasi Di Permukaan Bumi Rotasi Bumi Juga Menghubungan Pengembungan Di Katolistiwa Dan Pemampatan Di Kedua Kutuk Bumi Sudah Bu Sekarang Kita Ke Revolusi Bumi Dibuka Alamanya Alaman Tiga Tolong Dibacakan Revolusi Bumi Revolusi Bumi Adalah Perbedaan Bumi Perbedaan Bumi Menginginkan Matahari Revolusi Bumi Merupakan Akibat Tarik Menarik Antara Gaya Gravitasi Matahari Dengan Gaya Gravitasi Bumi Revolusi Bumi Adalah Pergerakan Bumi Meliliki Matahari Garis Yang Ini Disekut Garis Eksetika Yang Yang Pengaruh Revolusi Bumi Kalau Dibacakan Dino Yang Pertama Pengaruh Revolusi Bumi Yang Pertama Perbedaan Sama Siang Dan Malam Kombinasi Antara Revolusi Bumi Serta Pemiriman Sumbu Bumi Terdapat Terhadap Dijam Ekriptika Menimbulkan Seberapa Kedera Alam Yang Diamasi Berulang Setiap Kalian Jadi Perbedaan Nama Siang Dan Malam Jadi Revolusi Bumi Itu Merubatan Perbedaan Lama Siang Dan Yang Yang Kedua Siapa Belum Belum Baca Ya Dibacar Benar 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 Semu Tahunan Matahari Pergeseran Pesan Matahari Ke arah Belahan Bumi Kara 22 Desember Sampai 21 Juni Dan Pergeseran Posisi Matahari Dari Belahan Bumi Kara Ke Belahan Bumi Selatan Jadi Sudah Jelas Yang Jelaskan Jelaskan Ini Yang Ketiga GST Yang Ketiga Perubahan Musim Belahan Bumi Utara Dan Selatan Memalami Empat Musim Empat Musim Itu Adalah Musim Semin Musim Pahas Musim Bukur Dan Musim Dingin Ya Sudah Ini Perubahan Musim Ini Berken Dua Yaitu Tropis Dan Sub Tropis Yang Tropis Adalah Seperti Indonesia Seperti Berapa Musim Dua Apa Saja Pemur Penghujan Oh Ya Yang Yang Subtropis Yang Keempat Dipacakan Di Untung Empat Perubahan Kenampakan Rasi Bintang Rasi Bintang Adalah Susunan Bincang Bintang Yang Tampak Dari Bumi Membentuk Pola Pola Terbatu Sudah Selesai Ini Rasi Rasi Bintang Ada Banyak Ada Yang Banyak Kalau Juking Sudah Tau Kan Yang Bintang Yang Kelima Kalian Masai Lama Paku Dalam Setahun Adalah 365 Hari Itu Menampung Kelebihan Seperti Pada Tiap Tahun Maka Namanya Satu Tahun Diperpanjang Satu Hari Menjadi 366 Hari Pada Setiap Empat Tahun Biasanya Ini Terjadi Di Bulan Ter Dua 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 Sekarang Sudah Ibu Jelaskan Ya Tentang Rotasi Bumi Sudah Revolusi Revolusi Bumi Sudah Sekarang Kita Akan Mengerjakan Tugas Terakhir Kita Yang Nama Siapa Yang Mau Ini Gambar Rotasi Revolusi Sekarang Bukan sekalian Ibu Potongan 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 Soal Seperti Ini Nanti Kalian Isi Ini Terus Kalian Tempe Ini Termasuk Revolusi Bumi Atau Rukasi Bumi Disini Disini Ya Enak Siapa Siapa Yang Mau Masakan Cucunya Terima 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 kasih telah menonton. 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 Membanyakan kesihatan ini Rotasi bumi adalah pergerakan Adalah Pergeraknya bumi pada porosnya Sedangkan revolusi bumi adalah Pergerakan bumi mengelilingi matahari Ada banyak dampak rotasi bumi Salah satunya adalah terjadinya siang dan malam Gerak semua harian matahari Perbedaan waktu di tempat di dunia Sedangkan revolusi bumi Dampaknya adalah perbedaan lama siang dan malam Perubahan menampakan Masih bintang, kalender masei Gerak semua kawunan dan perubahan musim Terima kasih anak-anak Jangan lupa belajar PR-nya dikerjakan Sekian dari ibu Bila ada kasa-kasa berkata Terus-terusnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh